halo 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 di sini di tanggal 30 ini ada fetch festival di esok harinya barat tanggal 1 ya ini kita ditetangi Zek dan tanggal 30 nya untuk meminta kita untuk mengikuti fetch festival ini nah ini disuruh pilih pet ada pinguin ada anjing saya sudah punya dua hewan punya dua pet saya memilih yang pinguin karena pinguin yang pernah pertama saya beli jadi pasti hasilnya akan lebih maksimal nantinya ya ini pinguinnya sudah dibawa pergi dan kita lanjut ke esokan harinya oke Hai nah ini sudah dikeesokan harinya di tanggal 1 tanggal 1 kita langsung ke sana saja atau gimana ya kita kayaknya langsung ke sana saja atau ada yang harus saya lakukan dulu ya Oh seharusnya memang nanamnya pokoknya kalau di tanggal 1 summer itu ya sedikit tips saja beli memang bukan beli memang beli dulu sebelumnya itu bibit nanasnya ya jadi kalian di tanggal 1 summer itu sudah langsung menanam nanas jadi tidak terlalu lama tumbuhnya lama juga cuma maksudnya tidak selama kalau kalian belinya nanti tanggal sekian gitu ya Oke ini saya langsung lanjut ke fetch festival saja karena nanamnya akan sangat lama pastinya dan ya langsung aja lah Hai Oke kita langsung kesana saja ini sudah selesai semuanya urus rumah urus hewan dan lain-lain masih jam 11 masih bolehlah kita save dulu jangan sampai lupa ya kalau kalian mau akak rasa-rasa akan kalah ya save dulu kalau saya sini nothing tulus pokoknya mau menang-menang mau kalah ya sudah tapi ingin melihatkan kepada kalian bahwa seperti ini loh fetch festival itu karena sudah tahu dan sudah pernah ikut fetch festival sudah pernah ikut yang sudah pernah coba ya bukan para ikut pernah coba itu yang lempar-lempar fetch disnya jadi ya saya tidak perlu lihat nanti dia punya tutorial dan ini juga kalian jangan lupa ada bug memancingnya ya di fetch festival ini karena ini summer juga ya jadi nantinya mungkin kalian bisa apalagi sudah tahun kedua ya kalian sudah punya mythic mythic road jadi kalian bisa menggunakan bug ini dengan lebih enak karena akan dapat ikan yang besar gitu ya dan di summer ini juga kalau tidak salah ada pirate treasure jadi pastikan kalian ambil nanti pirate tracernya dimancing bukan ambil ya mancing pirate tracernya di laut ini karena di summer saja bisa dapat pirate tracernya jadi untuk pirate tracernya nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya ya Oke kita mulai saja fetch festivalnya karena pingwin kita penggu kita sudah menunggu untuk memenangkan lomba ini ya Oke karena saya sudah tahu rulesnya kayaknya tidak perlu dilihat jadi langsung saja ini dia dua record ya dan ini kita harus mencoba jangan sampai ke arah kuning atau merah jadi saya main aman tapi karena saya rasa ini cuma 51 ya 51 ini saya rasa agak kurang ya jadi kita harus galak-galak sedikit lagi kita coba ambil di eh oh tapi semoga pingwin saya dapat Oke dapat ternyata ya jadi 66,7 itu record baru saya ya itu record tertinggi saya dan Oh menang-menang ya dengan record 66,7 meter itu sudah pasti menang jadi kalau kalian main festival kalau bisa sampai di 66,7 itu sudah fix menang ya ini sudah kalian lihat dan dapat powerberry lagi jadi powerberry saya disini sudah lengkap ya sudah 300 kapasitasnya dan sudah full jadi ya sampai sini dulu videonya ya like kalau suka share jangan lupa komen di bawah subscribe juga ya komen di bawah kalau kalian ingin melihat tips dan trik lagi atau kalian mungkin ada yang ingin tanyakan ya kepada saya atau saya Hai silahkan komen di bawah Oke apa lagi yang saya harus perlihatkan ya sudah lah sampai sini aja videonya udah pamit Ciao 排除 bye 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 bye